Takuti syirik, jangan jadikan kalimat syirik adalah kalimat budaya, kebiasaan, adat istiadat, festival bulanan, festival tahunan, festival rakyat dan semacamnya, semua itu pembungkus. Yang membuat orang tertarik untuk datang padahal di dalamnya penuh dengan aroma kesyirikan walaia tuwila. Maka takutlah kepada syirik. Kenapa kita harus takut kepada syirik? Karena motorotnya besar. Kita tahu syirik adalah dosa yang paling besar di permukaan bumi. Berarti kalau dia dosa paling besar, membawa motorot paling besar di permukaan bumi. Secara garis besar, ada beberapa hal yang akan memberikan motorot kepada orang pelaku syirik. Pertama, ketika dia berbuat syirik, syirik besar, langsung seketika itu dia bukanlah muslim di mata Allah. Yang kedua, dosa syirik itu tak akan pernah diampuni Allah. Kalau sudah tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dari Allah, padahal Allah maha pengampun, maha pemaaf, maha penerima taubat, syirik. Tak dapat maaf, mana kala dosa itu kita bawa mati. Bahaya yang ketiga, masuk neraka. Dan bahaya yang keempat, haram masuk surga. Dan yang mengharamkannya adalah Allah sang pencipta surga dan pemilik surga. Quran soal Ma'idah, ayat 72. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga, tempatnya lah neraka, tak ada penolong untuk mereka.